Penjualan masker kain di pinggir jalan mulai sepi peminat. Warga sudah mulai enggan untuk membeli masker di pinggiran jalan. Dalam situasi COVID-19, masyarakat diwajibkan untuk memakai masker setiap berpergian keluar rumah. Kegunaan masker adalah sebagai perlindungan diri si pemakai dari penyebaran virus COVID-19. Penjualan masker sekarang ini sudah mulai menurun dibandingkan penjualan di awal-awal penyebaran COVID-19. Harganya sekarang sudah menurun drastis biasanya satu buah masker dijual dengan harga 10.000 rupiah. Sekarang dua buah masker dihargai 15.000 rupiah. Kini berkurangnya daya minat masyarakat untuk membeli masker dan banyak pedagang yang mengeluh akibat berkurangnya pembelian masker sekarang ini. Salah seorang pedagang Triano mengatakan penjualan masker menurun. Penjualan naik itu waktu awal pandemi corona. Yang biasanya masker dijual satuannya 10.000, sekarang dua buah masker 15.000 rupiah. Dimana keadaan penjualan kita kali ini pak? Adakah nurun apakah naik pak? Ini sepertinya nurun ya pak. Menurun ya pak? Yang naik itu kapan itu pak? Yang naik itu pas awal-awal corona itu. Oh udah naik itu, sekarang udah menurun ya pak. Sekarang harga masker kita sendiri berapa pak? Harganya tetap seperti biasa harganya. Tapi udah mulai nurun sekarang ya pak? Iya udah mulai nurun. Biasanya 10.000 rupiah sekarang 2.15.000 rupiah. Pedagang lainnya Junaidi mengaku untuk awal-awal lagi boomingnya virus COVID-19, omset penjualan masker saya sampai 300.000 rupiah per hari, tetapi kalau sekarang cuma 100.000 rupiah per hari. Laporan Tim Silampari TV Junaidi